Saya menghadirkan secara eksklusif Kocu Andre Huta Galung, Direktur PT Reasuransi Indonesia Utama. Pak Kocu selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih telah hadir ke CNBC. Dan kemudian nanti kita akan berdikusi bersama dengan Head of Research CNBC Indonesia, Ada Arief Gunawan. Saya ke Pak Kocu terlebih dahulu. Pak Kocu mungkin buat kita, wartawan ekonomi, lebih familiar lah dengan industri reasuransi. Tapi mungkin juga beberapa investor atau trader atau penonton kita saat ini belum terlalu tahu reasuransi itu apa bedanya dengan asuransi yang mereka pegang. Karena secara demografi kita lihat consuming class, middle class itu kan advanced educated people. Tapi belum terlalu familiar. Apa sih reasuransi, industri reasuransi tersebut dan bagaimana perkembangannya saat ini? Baik Mbak Ayra. Sederhananya reasuransi adalah asuransi untuk perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi juga diasuransikan gitu ya? Iya, direasuransikan. Sehingga reasuransi adalah asuransinya asuransi. Karena sifat dari bisnis asuransi adalah pertanggungan terhadap resiko, maka hal pertama yang selalu dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah memitigasi tingkat resikonya. Dan salah satu cara untuk melakukan mitigasinya adalah dengan mengasuransikan kembali resiko tersebut kepada perusahaan yang dinamakan dengan perusahaan reasuransi. Itulah perusahaan reasuransi dan apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut Mbak. Baik, kalau misalnya kita lihat nilai industrinya sampai saat ini, kalau tadi kita mendapatkan papanan dari Bapak, wah ini mengasuransikan perusahaan asuransi. Kita kan berpikir, wah perusahaan aja atau industri asuransi jiwa misalnya itu kan nilainya besar ratusan triliun gitu. Di pemikiran kita bahwa harusnya itu lebih besar lagi jumlah reasuransinya, tapi ternyata kan jauh lebih kecil. Apa yang menjadi kendala? Apa persoalannya? Mengapa masih begitu kecil industri reasuransi tumbuh di tanah air? Ya, saya ingin bagi dua segmen Mbak. Yang pertama asuransi umum dan asuransi jiwa, karena sifat reasuransinya berbeda. Untuk kelompok asuransi jiwa, perusahaan-perusahaan asuransi biasanya menahan sendiri lebih besar resiko dan sedikit mereasuransikan. Kira-kira ancar-ancar 85% ditahan sendiri, 15% direasuransikan. Kenapa? Karena nilai pertanggungannya kecil-kecil. 500 juta, 2 miliar, hanya sedikit orang Indonesia yang mengasuransikan jiwanya sampai puluhan atau ratusan miliar. Sehingga dengan nilai 2 miliar, sebagian besar resiko itu masih bisa dikendalikan, ditahan, dimanage oleh perusahaan asuransi. Berbeda dengan sektor asuransi umum. Di sini kita bicara dari rumah tinggal yang kecil sampai satelit yang bernilai 2 triliun untuk setiap satelitnya. Dalam kondisi nilai pertanggungan yang sangat besar seperti itu, perusahaan asuransi umum hanya menahan kecil saja, bahkan untuk satelit mungkin cuma 10%, 5-10%, tapi average rata-rata 15-20%. Sedangkan 80% lagi direasuransikan. Kenapa dibutuhkan reasuransi yang begitu besar? Karena sifat dasar resiko yaitu volatility. Itulah yang ingin diserap atau dipindahkan ke perusahaan lain. Terima kasih telah menonton!